masih bisa nego nggak udah kalau kita ngasih harga buat pedagang itu biasanya harga jadi paling nego-nego 100.000 nggak banyak harga jadi kita kasih kita nggak ngapangka tinggi-tinggi enggak tuh istilahnya saya ngambil 100-200 paling paling banyak 300 per unit per unitnya ya per Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman terima kasih sudah mampir ke channel saya saya ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim buat teman-teman yang belum subscribe bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang bisa memberikan informasi seputar otomotif baik mobil maupun motor roda dua teman-teman yang insyaallah bisa merekomendasi harga maupun kondisi buat teman-teman semua di rumah tentunya motor bekas mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat yuk saksikan terus jangan di skip-skip kita langsung ke onernya ke onernya Bang udah dari ya namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waduh ini udah dari sebagai owner di showroom motor bekas ya Iya ini alamatnya dimana udah di Kampung Kampung Waru Gang Semun Kampung Waru Gang Semun RT2 RW7 RT2 RW7 Parung Bogor Parung Bogor Parung Bogor tepatnya Ciseeng udah dari mohon disebutkan nomor telepon udah nomor telepon 808 57 oke belas 70 oke 9566 9566 telepon dan wa itu nomor teleponnya ada di sini temen-temen bisa langsung cross-check nomor telepon beliau ianya ada ya ada yang tadi nah udah kita bedah satu-satunya udah motornya unggulan beli motor di udah ini rata-rata pedagang semua ya yang beli kita pedagang yang rata-rata buat mereka jual lagi jadi yang beli kesini showroom showroom kalau intinya kita disini bukan showroom ya gudang ya tanya udah jadi ini dijual buat mereka buat jual lagi buat jual lagi rata-rata orang showroom ngambilnya di udah nah itu ya jarang pemakai langsung jarang pemakai langsung jarang jarang hampir mayoritas pedagang pedagang yang beli motor di udah dari istilahnya kita bajongan bajongan nah teman-teman ketemu bandar bajongan motor mungkin harganya bisa kamu rekomendasi yuk udah nih tahun berapa nih Honda bit ya bit 2018 2018 warna putih ya telatnya ganjil alamat Jakarta depok ya alamat nih depok depok ya pajaknya di bulan empat ya udah ya pajaknya di bulan 4 2009 2020 wajahnya nah ini udah di rekondisi Masori ini udah ori masih ori masih bawa semua cuman kita jual padanya kalau ini sobek kita enggak betulin Oke soalnya kita harga geser harganya kita showroom paling kalau kalau kita jual ke showroom nanti orang-orang yang rapih jual padanya ya nyari guntung sedikit geser langsung gitu udah minta izin tolong kasih harga terbaik buat pemirsa derosa kali ini tadi baru-baru masuk ya ini tahun berapa 2018 2018 oke baru masuk terus barusan baru masuk saya naikin di wa langsung ditransfer sama pedagang Lampung ini udah terdp sudah terdp nah ada yang Lampung yang beli ya buat dibawa ke Lampung dibawa ke Lampung wuh temen-temen yang nge-dp langsung pedagang dari Lampung bosnya dari Lampung langsung ditransfer nanti dia mereka tinggal ada berapa unit mereka nge-pull tempat lain ini baru dibawa Oh kalau ada lima di sini dia mereka ngambil lima cuman mereka bayar-bayar dulu kalau udah ada tiga apa empat lima apa satu mobil dia langsung angkat iya 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 nah udah satu lagi untuk surat-surat bisa dijaminkan ya udah ya kalau surat tidak benar tidak sah dikembalikan duit 100% dikembalikan duit 100% sama Udaderi ya kita menjamin garansi surat keaslian BPKB keasliannya dijaminkan sama Uda jadi teman-teman enggak usah khawatir beli motor roda dua di Udaderi ya oke udah ini terjual berapa kira-kira ini tadi udah terdp di angka 11juta 300 11juta 300 ya mantastis tahun 2018 masih cukup dari DP nah luar biasa Oke udah next lagi nah ini ada vario Honda vario Honda vario tahun berapa nih udah tahun 2017 2017 pajaknya 2021 pajaknya kaleng 2022 bulan 9 ya ya 2021 latungan dua kali ya itu sama perorangan ya perorangan semua warna kita masih orisinil 2017 2017 sorry teman-teman 125 vario 125 2017 harganya berapa nih udah kita ngegeser buat ke pedagang itu di 12 juta 200 12 juta 200 masih bisa nego nggak udah kalau kita ngasih harga buat pedagang itu biasanya harga jadi paling negeri 100.000 enggak banyak harga jadi kita kasih harga jika kita enggak nge-up angka tinggi-tinggi enggak tuh istilahnya saya ngambil 100 200 paling paling banyak 300 per unit per unit harganya harga bajuan 12 juta 200 ya tahun 2017 pario yang 1,2 1,25 125 125 cc Oke selanjutnya udah ini ada vario lagi nih udah nih wario 110 vario 110 cc 2014 2014 namaan itu nilai namaan ya udah diblokir bagaimana enggak enggak mah pajak 2021 kaleng panjang 2025 pajaknya telat Wari Januari berarti harus bayar dua kali ya Nah udah ini nilai pajaknya berapa nilai pajak kalau dua dua kali itu ya sekitar enam ratusan ratusan pas nombak itu nembaknya kalau tanggrang itu sekitar 300.000 itu kan tanggrang tanggrang sel ya tangsel selatan nah ini harganya berapa nih udah itu kita ngabisin di angka kita kalau kita buka paling 82 ngabisin paling 79 7.900.000 temen-temen 2017 eh 2014 2014 warna putih pario 110 cc ya betul sama perorangan panjangnya telat dua kali ya ya dua kali panjang kali dua kali ini panjang 7,9 harga jadi bajong itu jadi bajong ya nego-nego tipis lama udah hahaha ya bisa diatur itu pokoknya mau udah dari Insyaallah harganya bisa direkondisi Insyaallah Nah udah nih ada lagi nih pariut baru 125-2013 2013-13 udah ABS belum cbs-cbs ya itu idling stop udah idling stop udah idling stop ya udah bener-bener SS yaitu nya SS ya tahun 2000 2013 pajak hidup sampai bulan 10 ini habis pajaknya Oktober bulan 10 hari bulan ini ya kalengnya panjang 2026 ya kalengnya masih panjang banget 2026 temen-temen ini platnya plat Jakarta Barat ya ya kira-kira harganya berapa nih udah kalau itu kita geser di angka 9 juta 100 9 juta 100 iya temen-temen 2013 yang CBS yang sudah idling stop ya ini harganya pasaran online masih di atas 10 juta pasaran online 10 juta udah bisa dicek harga online oh iya iya bisa hahaha udah dari jualnya cuman punya 9 juta 7 9 juta 100.000 9,1 ya Sinego ya ya hahaha udah nih satu lagi nih ada pario bitpok 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 ya bitpok 2015 2015 2015 ya Atau sama orang-orang pajaknya bulan 10 juga nih bulan 10 pajaknya lama itu 2015 2015 2015 bahkan nya 2000 tahunan ya iya 7 tahunan udah belum dibayar nih pajaknya tinggal harga aja harganya 5.700.000 5,7 5,7 ya teman-teman tahun 2015 ya bitpok yang 110 CC ya kalau untuk overall kondisi lagi mesin-mesin bocor nggak remes Oh insya Allah aman selama netiknya semua sama namanya ya paling seti-seti sedikit pas 100 minor ya ya namanya motor bekas betul-betul-betul-betul-betul tapi kalau saya lihat sepintas sih masih sangat bagus nih kondisinya ya bandar masih tebel tinggal PRnya pajak aja kali ya memiliki ya bodi jauh berapa 5,5,7 5,7 teman-teman 700 PRnya pajak kalau pajak hidup sekarang kan pasaran 8 juta lebih 8 juta lebih udah cuman jual 5,5,7 taruh 5,5 dah 5,5 oh teman-teman dikasih sama 1,5 baru 7 juta 7 juta bener-bener 8 juta harganya murah-murah banget kita geser sedikit doang pokoknya harga disini harga bajungan bener-bener murni bajungan teman-teman karena yang beli bukan bukan pemakai yang rata yang beli semuanya pedagang 90% pedagang pedagang tapi pesanan ya yang mau beli teman-teman pemakai tapi kita kasih harga bajungan juga pemakai juga datang sama harga baju nah udah nih kalau misalkan teman-teman di YouTube kita nih ngelepon udah mau beli langsung boleh kan bisa-bisa enggak bisa langsung pakai lewat jalur pedagang dulu enggak bisa enggak langsung aja karena ada nomor WA langsung aja nah pokoknya harga geser kita kasih nah temen-temen langsung ke usernya dan onernya nih nggak pakai pediatur lagi nggak pakai kalau lagi silahnya mereka beli nih pakai bosan jual bisa untung apalagi kalau pembelinya mau jual lagi bisa udah tampung lagi ke sini bisa cuman penurunan ada sedikit betul anak populasi ya oke udah nih satu lagi ini ada Yamaha eh Honda juga ya Honda Lexi 2013 2013 aja 2021 pajak bulan Juni 2021 telat ya kaleng 2023 panjang betul-betul kondisi masih cukup overall masih masih lumayan lah ya masih standar masa standar betul-betul enggak 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 inilah pokoknya bandar juga masih cukup lumayan lah masih layak sekitar 60%-an Iya kira-kira harganya berapa ini kita habisnya 6juta pajaknya PR sekali ya kali ya 6juta sama perorangan kondisi masih bagus kalengnya ini masih satu tahun lagi nah kalau ini Honda bit nih udah di ini tahun 2017 pajak panjang tahun 2017 pajaknya panjang ya plat f-bogor atau perorangan pajaknya di bulan April ya Iya sudah ditransfer sama pedagang tadi 11juta sudah di dbdp udah dibayar malam layar full udah dibayar full udah dijual 11juta nih tahun 2000 2017 pajak panjang pajak panjang bulan empat tahun depan April ya temen-temennya Wow pagi karyo nah ini pario nih pajaknya di belakang-belakang pajak panjang pajak panjang juga Oh pajaknya masih jalan-jalan satu tahun satu tahun tatap plat ganjil alamatnya pokoknya Bogor ya Bogor ya harus sama perorangan 15juta 700 15juta 700 tahun 2000 2018 2018 ya hal new masih bagus ya kondisinya ya ini ini pario Techno 2011 pario Techno 2011 110cc 110cc pajaknya tahun 2016-2016 kaleng 2021 kita diangka 4.500.000 4.500.000 temen-temen PR pajaknya udah jual 4,5 lima pasaran online kalau pajak hidup orang buka 8,5 8,5 kalau itu bit karbu 2011 ini bit karburator masih ya karburator lagi viral nih nah ini bit yang masih pakai karbu tahun 2000 2011 2011 biasanya pedagang-pedagang daerah yang beli yang seneng ya ya bener-bener daerah Medan Lampung pokoknya luar daerah banyakan yang beli 2011 yang paling terakhir tuh di 2012 2012 nya yang karbunya ya terakhir ini 2011 2011-2014 pajaknya di bulan Agustus panjang atau mati nih pajaknya mati pula soalnya ini kan kiriman biasanya ke daerah udah dibayar pedagang daerah udah dibayar juga udah diangka 4.500.000 4.500.000 di transfer pool pon aja mau udah dari lah Insya Allah harganya bagus-bagus kalau ini pario 2014 pajak hidup mepet sampai bulan sebelas ini 110 cc pario Agnes pario Agnes 8200.000 8200.000 pajak hidup tahun 2000 2014 2014 pajaknya November ya ya kaleng panjang kaleng panjang 2024 semuanya overall kondisinya masih sangat bagus istimewa temen-temen ini harganya tadi berapa juta 208 juta 200 temen-temen 2014-14 nah ada lagi nih n-mac 2021 n-mac 2021 tipe ABS tipe ABS gua rumah saja hidup panjang sampai tahun depan pajaknya di bulan di bulan 2 di bulan 2 Februari tahun depan nih ya Oh ada sama perorangan ya ya Paknya daerah mana ini F Bogor Bogor juga ya Oke berapa duit ini kalau kita geser ke pedagang itu di 26.500.000 26.500.000 itu harga geser ke pedagang harga geser ke pedagang kalau ketenggan mereka biasanya 29 juta 29 juta rata-rata kalau harga barunya berapa harga barunya 33 33 ya harga barunya ya ABS ya 33 juta ini harga berapa tadi 20 26 juta 500 26 juta 500 tahun 2021 yang sudah ABS ya temen-temen harganya masih cukup rekomendasi buat ukuran tahun 2021 ya bekas rosa baru kalau 2022 itu kita ngeluarin di angka 28 juta keluar ya keluar ya keluar ke pedagang pedagang paling ngeluarin lagi 30 Oh 32 tahun 2022 ya 2022 ya baru pakai pakai lum nyampe setahun hahaha nah ini udah nih ada pecek nih tahun 2018 ini eh sudah terdp terjual nilai terjualnya ini 2018 laku di terima pajak hidup ya Rp22.100.000 tadi Rp22.100.000 biasanya mereka ngeteng di angka Rp23.000.000 Rp23.500.000 ketengan ya kalau saya terima pajak hidup di Rp22.100.000 Rp22.100.000 pajak hidup nih pajak hidup nih ya ya terima pajak hidup nah teman-teman motor stoknya cukup banyak harganya murah-murah teman-teman barangkali udah ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup nih ya penyampaiannya kayak gitu aja kalau ada teman-teman yang berminat pedagang boleh di save nomor WA saya langsung komunikasi bisa tanya-tanya lewat nomor WA yang udah tercantum di situ Pak ya bisa juga lewat konten Bapak ini bisa ditanya-tanya sama Pak jadi juga bisa tapi langsung aja kalau kena saya kena calok berdiatur komisi kita bikin konten Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya untuk harga bisa langsung bypass ke Udadiri Insya Allah saya tutup mata nggak akan mau ikut campur bulusan ini Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat apabila ada kesalahan dari kutu kata ataupun dari tiga laku maupun dari penampilan saya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan saya tutup ya udah ya ya Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses di Rosa Auto Jangan lupa bermanfaat tarikh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati